Kepemirsa Bupati Batanghari yang diwakili oleh Asisten Satu Said Gapanghari menghadiri pemustahan surat suara berlebih dan rusak yang dikelar oleh Komisi Pemilihan Umum Gapupatnya Batanghari pada 26 November tahun 2024. Bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Batanghari, Bupati yang diwakili oleh Asisten Satu Said Gapanghari, Puhabat Rifai, Rusaba Forkopimda, menghadiri pemustahan surat suara berlebih atau rusak pada ajang Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Batanghari. Dalam sambutannya, Puhabat Rifai menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak KPUD selaku penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Batanghari. Ia juga mengatakan pemustahan tersebut merupakan bentuk transparansi penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Batanghari. Serentak, lebih kurang Bapak Buk ini 13 jam lagi Pak Ketua KPU ya, kita akan masuki untuk penyelenggaraan Pilkada tertanggal 27 November 2024. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami dalam hal ini mewakili pemerintahan daerah mengucapkan banyak terima kasih Pak Ketua KPUD selaku penyelenggaraan. Ini bagian dari transparansi dalam pelaksanaan penyelenggaraan 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 surat suara lebih, kemudian surat suara yang rusak amin satu dilaksanakan pemusnahannya. Ini wujud dari penyelenggaraan Pilkada yang transparansi, jujur, dan adil. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pemerintah daerah dalam ini, dalam hal ini, mohon maaf saya ulangi, akan men-support segala kegiatan-kegiatan yang disanakan oleh KPU sebagai penyelenggara Pilkada. Dan insya Allah, mudah-mudahan di dalam pelaksanaan Pilkada di tahun 2024 ini, Pilkada pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati terseleenggara dengan baik, sesuai dengan prinsip dari pendilu itu sendiri. Saya pikir itu sambutan. Diketahui dalam pemusnahan tersebut, terdapat 748 lembar surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi. Sementara pada ajang pemilihan bupati dan wakil bupati batang hari, terdapat 711 surat suara yang dimusnahkan. Bu Hamad Aryudah, Cik TV, Pelaporkan.